Intro Ya kembali di Lansok kita masih membahas soal banyak hal yang merugikan masyarakat terkait penipuan ya masih ada Pak Aidil dan Pak Mustafa di akhir Lansok ini di segmen terakhir ini kita tahu bahwa ada banyak regulasi Pak Aidil kalau tidak salah OJK meluncurkan Fintech kemudian melalui finansial teknologi ini e-commerce, e-commerce itu tertentu yang mungkin sudah besar-besar ataupun siapapun yang berani membangun e-commerce itu regulasinya ketat seharusnya tidak ada celah dong untuk kemudian para pelaku kejahatan ini bisa masuk seharusnya Ya dalam hal ini memang kita ada kerjasama dengan OJK dengan caratan OJK akan memberi izin kepada pelaku Fintech apabila memang mendapatkan registrasi sistem elektroniknya kepada Kominfo nah berdasarkan surat dari Kominfo itulah nanti akan dikeluarkan izin Standarnya apa Pak untuk kemudian kita memastikan bahwa sebuah e-commerce itu memang ketat syarat-syaratnya untuk dia disetujui atau diberikan tanda registrasi untuk bisa mendapatkan registrasi Ya memang nanti Fintech akan datang ke kita Di kita itu ada sistem namanya sistem kategorisasi sistem elektronik Apakah layanannya itu termasuk berisiko rendah, tinggi, atau strategis Nah terhadap risiko yang strategis dan tinggi ini dia diwajibkan untuk comply dengan standar SMI 2001 itu standar tentang sistem manajemen keamanan pormasi yang mana sertifikatnya akan dibelikan oleh lembaga sertifikasi namanya Nah itu kewajibannya Nah tapi kalau dia mempunyai risiko rendah ya kita hanya memberikan rekomendasi bahwa similatoriknya risiko rendah daftar Jadi tidak perlu memerlukan sertifikasi Terakhir yang terjadi bahwa selama ini misalnya e-commerce-e-commerce tertentu yang banyak pengaduan masyarakat akan indikasi penipuan Itu kategorisasinya apa? Rendah, tinggi, atau seperti apa? Kita belum sampai mengenai Belum sampai situ ya Tapi kategorisasi itu kita bisa dilakukan secara mandiri Secara mandiri Si pemilik website pun bisa mendownload kategorisasi yang kita keluarkan Dan dia bisa menilai sendiri Oke, baik Kita ke Mas Mustafa terakhir Ini ada saran Anda untuk pemerintah Bagaimana bisa melindungi data-data masyarakat Dan apa yang harus dilakukan masyarakat Agar tidak mudah Dengan tipuan-tipuan yang Tipuan gombal hadiah yang menggiurkan Kalau untuk masukan dari kita dari ILK Sebenarnya sangat banyak terkait masalah ini Karena bagaimanapun kan sistem e-commerce Kemudian sistem teknologi informasi adalah hal yang sangat baru sebenarnya di Indonesia Ada berbagai macam upaya yang harus dilakukan Baik mulai dari upaya preventif Persuasif dan represif yang harus dilakukan pemerintah Upaya seperti ini sudah dimulai Upaya preventif Pertanyaannya adalah Seberapa efektif upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah Apakah upaya preventif ini cukup? Karena bagaimanapun nanti Regulasi semacam ini Perlu diuji efektivitas dike depan Dan ini juga banyak hal yang mempengaruhi efektivitas itu nanti Dan ujiannya setidaknya dilihat dari hukuman misalnya Kalau ada kejahatan Hukumannya seperti apa sebenarnya? Ya betul Karena bagaimanapun yang mempengaruhi efektivitas suatu penegakan hukum Ada beberapa hal Mulai dari instrumen penegakan hukumnya Mulai dari kebudayaan masyarakatnya Hingga mulai dari Apakah selama ini terjadi pembiaran-pembiaran Atau semacam ada Dalam tanda kutip permainan antara si pembuat hukum Kemudian dengan pelaku Dan banyak hal lain yang turut mempengaruhi adalah efektivitas hukum Kemudian juga harusnya ada upaya Tadi masuk penegakan adalah upaya represif ya Yang dimana memang kendala di Indonesia adalah Regulasi sudah sangat luar biasa Sudah sangat lengkap Sudah sangat banyak Indonesia merupakan salah satu negara Sudah banyak regulasi Tinggal bagaimana ini Penegakannya Eksekusinya itu menjadi tantangan bersama Terakhir Mas Mustafa Apa kemudian penegakan hukum itu Hukumannya juga masih kecil Sehingga tidak ada efek jerah Dirasa begitu ringan Tadi seperti saya sedikit singgung ya Sebenarnya regulasi juga tidak semata-mata Satu-satunya hal yang mengeruhi Ada dari kebudayaan masyarakatnya juga Kesadaran masyarakat yang tentunya banyak faktor Bisa dari dorongan ekonomi Dorongan pengawasan yang rendah dan lain sebagainya Dan itu nanti masuk ke misalnya Peran pemerintah sebagai pengawas regulator Dan peran aparat penegak hukum juga tentunya Dan yang didukung juga sarana dan prasarana Dan juga diharapkan masyarakat juga lebih cerdas lagi ya Iya karena kejahatan Untuk tidak mudah tergiur Kejahatan elektronik semacam ini juga Terjadi tidak hanya di Indonesia Bahkan di US dan lain sebagainya Atau bahkan orang Indonesia mendapatkan SMS dari luar negeri Itu bisa loh Terima kasih banyak sekali informasi yang bermanfaat Untuk bisa kita bagikan ke masyarakat Terima kasih Terima kasih Atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram Nantikan Lunch Talk setiap harinya pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat Atas nama teman-teman yang bertugas Saya Carlos Michael dan Dora Edward Terima kasih sudah bersama kami Sampai jumpa